Tengkorak maut jelit tiga. Lama sekali ia termenung, akhirnya pemuda itu jatuhkan diri berlutut ke arah pembaringan batu yang telah lenyap di bawah tanah itu, katanya dengan suara lirih, suhu, walaupun kau telah meninggal dunia tetapi budi pemberian tenaga lu wekang tak akan pernah lenyap dari benaku, selama tecu masih hidup di kolong langit pasti akan berusaha keras untuk menyelesaikan harapan dari suhu ini sampai mati baru berhenti. Habis berdoa ia bangkit berdiri, memasukkan tangan buda berwarna hitam itu ke dalam sakunya dan keluar dari ruang batu, kemudian tutup pula mulut gua dengan papan batu dan menutup papan batu tadi dengan tanah sehingga siapapun tak akan menduga kalau di bawah tanah masih terdapat ruangan batu. Menanti ia berpaling ke arah sumber air mujarab, pemuda itu jadi tertegun, kiranya kolam air mujarab telah mengering, setitis air pun tidak nampak yang tersisa hanyalah sebuah liang tanah yang luas. Hal ini mungkin disebabkan oleh karena tersumbatnya sumber air di dalam gua. Memandang langit yang biru di angkasa, Han Xiong Kie merasa bagaikan baru saja mendusin dari suatu impian yang aneh. Dalam seratus hari ia telah berubah jadi seorang manusia yang lain, seorang jago dengan tenaga luakang yang amat semcurna serta rangkaian ilmu silat yang sakti. Pertama, ia teringat kembali akan saudara angkatnya yang nakal si pengemis cilik Tong Hong Huiye, entah saat ini ia telah berkelana sampai di mana ia merasa bahwa dengan kepandayan yang dimilikinya sekarang mungkin sudah cukup untuk menjadi toakonya. Ia tertawa bangga dan sebera kerahkan ilmu meringankan tubuhnya keluar dari hutan itu. Suasana dalam hutan itu sudah tidak segelap waktu ia datang semula, karena pandangan matanya dapat melihat di tempat kegelapan sesuai dengan pesan dari Lengku Sang Jin. Setelah berjalan tiga li ke arah timur kemudian putar ke arah selatan sejauh empat li, ia benar-benar sudah lolos dari hutan belantara tersebut. Setelah melewati sebuah hutan kecil, di hadapan matanya terbentanglah sebuah bukit yang tak begitu tinggi. Dari puncak itu dia memandang ke bawah, tampaklah di suatu bagian adalah sebuah kota kecil, arah lain merupakan sungai dengan sebuah benteng kuno yang berdiri dengan Angkernya di tengah sungai, itulah benteng maut tempat angker bagi seluruh umat bulim. Han Xiong Kie merasakan darah panas dalam dadanya bergelora keras, api dendam berkobar dengan hebatnya membuat sorot metu yang memancar keluar nampak begitu mengerikan dan menakutkan. Membalas dendam ingatan ini berkelebat dalam benaknya, sambil menggertak gigi ia mengirim satu pukulan udara kosong ke depan tiba-tiba ia temukan bahwa pakaian yang dikenakan olehnya sudah kemal dan hancur tak karuan. Perut pun terasa lapar dalam hati segera pikirnya, lebih baik aku membeli pakaian dulu di kota sebelah depan sana, setelah perut terasa kenyang barulah pergi ke benteng maut untuk mencari setori, berpikir demikian ia lantas turun gunung dan langsung menuju ke arah kota terdekat sekonyong-konyong, terdengar desiran angin tajam berkumandang memecahkan kesundian, disusul munculnya beberapa sosok bayangan manusia di tempat itu. Tujuan Hansiong Kye pada saat ini adalah pergi ke kota untuk ganti pakaian dan menang sel perut kemudian pergi ke benteng maut untuk mencari balas, terhadap orang-orang tadi ia malas untuk memperdulikannya, melihat datangnya beberapa sosok bayangan manusia, badannya segera menyingkir ke samping untuk memberi jalan. Berhenti suara bentakan keras bergetar memekikan telinga, tujuh sosok bayangan manusia dengan cepatnya meluncur datang dan menghadang jalan perginya. Pemuda Si Han ini terpaksa berhenti dan angkat kepalanya memperhatikan orang-orang itu. Tampaklah di antara mereka bertujuh ada tiga orang adalah kakek tua dan empat orang lainnya merupakan pria kekar. Wajah mereka menunjukkan rasa takut dan cari yang tak terkirakan. Begitu masing-masing pihak saling berjumpa, ketujuh orang itu sama-sama berseru tertahan, rupanya mereka dibikin terperanjat oleh keadaan Han Siong Kie yang mengenaskan itu. Terdengarlah salah seorang kakak tua itu dengan alis berkerut sebera menegur, Engkau cilik, apakah kau terluka dengan sikap hambar Han Siong Kie gelengkan kepalanya, mulut tetap membungkam dalam seribu bahasa. Engkau cilik kau hendak pergi kemana kembali kakek tua itu bertanya. Aku mau pergi ke kota, aduh, jalan ini tak bisa dilewati, lebih baik kau pilih jalan yang lain saja, kenapa apa salahnya aku lewat sini, dengan wajah menunjukkan kengerian serta keseraman yang tebal, kakak tua itu menyahut, janganlah bertanya mengapa, dengarkanlah perkataan dari aku orang tua pasti tak akan salah lagi, cepatlah putar badan dan tinggalkan tempat ini, HMM terima kasih petunjukmu sahut Han Siong Kie ketus, begitu selesai berbicara ia segera melayang sejauh tiga tombak dari tempat semula. Melihat sikap si anak muda itu, si kakek tua yang lain di antara ketujuh orang itu segera berseru, kalau memang keparat cilik itu pingin menghantar kematiannya sendiri, peduli amat kita mesti mengurusi dia, ayo berangkat janganlah memancing api membakar tubuh sendiri. Sebetulnya dari pembicaraan beberapa orang itu Han Siong Kie sendiri pun dapat menangkap akan suatu keadaan yang tidak beres, tetapi sebagai seorang pemuda yang berjiwa panas terutama baru saja memiliki kepandayan silat yang mahasakti, di samping itu dalam benaknya kecuali memikirkan bagaimana caranya membalas dendam terhadap benteng maut tidak memperhatikan persoalan lain, maka walaupun sudah diperingatkan tetapi ia tetap nekat meneruskan perjalanannya. Beberapa saat kemudian sampailah pemuda itu di dalam sebuah hutan tu yang luas dan rimbun, daun dan ranting tumbuh dengan suburnya, sebuah jalan kecil terbentang menembusi hutan tersebut. Belum jauh ia berjalan memasuki hutan tadi, terciumlah bau amis darah yang amat menusuk penciuman berhembus lewat dari sisi kiri kanannya. Han Siong Kie terperanjat dan segera memperhatikan gerakan tubuhnya, begitu ia berpaling bulu kuduhnya segera pada bangun berdiri, ia bersin beberapa kali dan berdiri tergelalak. Terlihatlah di tepi jalan berserakan beberapa puluh sosok mayat yang menggelepak di atas genangan darah segar, keadaan mayat-mayat itu mengerikan sekali, batok kepala mereka hancur berantukan dan otak berserakan di empat penjuru, bau busuk yang memuakan tersiar di empat penjuru membuat perut orang jadi mual. Ia berdiri menjublek siapakah yang telah melakukan pembunuhan kejam di luar perikemanusiaan ini? Tiga orang kakek serta empat orang pria kekar tadi melarang dirinya maju lebih ke depan bahkan mengajak ia bersama-sama melarikan diri dari situ, apakah hal itu disebabkan karena peristiwa pembunuhan sadis ini lama sekali ia berpikir tapi tak sesuatu apapun yang berhasil dipecahkan olehnya. Setelah berdiri tertegun beberapa saat lamanya, si anak muda itu pun meneruskan kembali perjalanannya menerobos hutan, sepanjang jalan kembali ia temukan mayat manusia yang menggeletak di tepi jalan, keadaan dari mayat-mayat tidak jauh berbeda dengan apa yang dilihatnya di tepi hutan tadi, batok kepalanya hancur remuk serta otak yang berjeceran di atas lantai. Makin melibat Hans Yongkle merasa semakin terperanjat, pembunuhan brutal benar-benar merupakan suatu peristiwa berdarah yang mengerikan hati. Pada saat itulah, sesosok bayangan manusia berkelebat lewat di dalam hutan itu, langkahnya terburu-buru dan sempoyongan sekilas memandang Hans Yongkle merasakan hatinya tergetar keras, bukankah orang itu adalah si pengemis dari selatan salah satu di antara dua tokoh lihai dunia perselatan kalau dilihat dari keadaannya dia pun menderita luka parah jangan-jangan dia pun terluka di tangan pembunuh yang membinasakan korbannya dengan menghajar remuk batok orang atau mungkin diam-diam si anak muda ini berdidik juga hatinya, ia tahu si pengemis dari selatan serta si padri dari utara adalah tokoh-tokoh sakti di dalam dunia perselatan, tetapi mereka dapat jatuh kecundang di tangan orang. Hal ini bisa membuktikan betapa dasyatnya serta sempurnanya tenaga lewekang yang dimiliki orang itu. Berpikir demikian, buru-buru ia maju menyongsong kedatangan si pengemis itu sambil menjura. Lo Chiampu harap tunggu sejenak si pengemis dari selatan menghentikan gerakan tubuhnya dan memperhatikan sekejap seluruh tubuh si anak muda itu. Kemudian dengan wajah terkejut bercampur sang si serunya, Kau, kau, Chaiha Sihan bernama Siong Kiyai apakah kau telah bergebrak melawan perempuan iblis itu? Perempuan iblis siapa? Tanya Han Siong Kiyai setelah tertegun beberapa saat lamanya, ia tidak mengerti apa yang dimaksudkan si pengemis tua itu. Imset si malaikat berhawa LM Kang, Mos Yu Ing siapakah orang itu Chaihae sama sekali tidak mengenal atau bertemu dengan dirinya apakah engkau benar-benar tidak kenal dengan iblis perempuan itu? Kalau begitu aku si pengemis tua sudah salah melihat. Tapi kenapa keadaanmu begini? Mengenaskan Han Siong Kiyai tundukkan kepalanya dan memperhatikan sekejap pakaian yang dikenakan. Sebenarnya dia ingin menceritakan pengalaman selama berada di dalam hutan belantara tapi ingatan lain dengan cepat berkelebat dalam benaknya. Lebih baik aku merahasiakan pengalaman aneh itu saja. Oh kemarin malam Chaihae telah bertemu dengan kawanan serigala liar habis sudah pakaian ku dikoyak-koyak oleh makhluk sialan itu. Hei bocah keparat berada di depan Buddha. Lebih baik tak usah pura-pura pasang hiu tukas si pengemis dari selatan dengan mata melotot. Meskipun kawan serigala itu ganas aku rasa mereka takkan bisa mengapa-apakan. Aku si pengemis tua yakin bahwa sepasang mataku belum buta dengan kesengsaraan serta ketajaman pandangan matamu. Aku percaya bahwa tenaga luwekangmu sudah mencapai pada taraf yang tak tercapai oleh kawanan bulim biasa. Merah jengah selembar wajah Han Siong Kiyai. Sungguh tajam penglihatan si pengemis tua ini pikirnya di dalam hati, Sementara di luaran ia menyahut dengan nada ketus, percaya atau tidak terserah pada diri lociampu sendiri, yang pokok aku memang mengalami kejadian tersebut. Baik, omong kosong tiada gunanya serusi pengemis dari selatan sambil mengetukkan tongkat bambunya ke atas tanah. Kemungkinan besar si iblis perempuan itu akan balik lagi setelah berlalu dari sini, cepat-cepatlah kau meninggalkan tempat ini. Huh si iblis insat mo siu ing paling banter hanya seorang perempuan, sampai di mana si keganasan serta kepandayanya aku pingin tahu. Hei bocah cilik, kau betul-betul seorang manusia yang tak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi, apakah kau tidak menyaksikan tumpukan mayat yang bergelimpangan di luar hutan sana sudah lihat? Kenapa kalau kau tidak ingin batok kepalamu ikut hancur berantakan terhajar oleh pukulan mautnya, lebih baik cepat-cepatlah tinggalkan tempat ini? Han Xiong Kiai segera tertawa hambar, HMM Chaiha ingin sekali menjajal kepandayan yang dimiliki si iblis insat mo siu ing, aku pingin tahu malaikat iblis itu terdiri dari manusia yang bagaimana macam raganya seluruh rambut dan jenggot si pengemis dari selatan bergetar keras dan menegang bagaikan kawat, sambil tertawa keras serunya. Haaah, 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 bocah cilik kau memang sangat bernyali dan cocok sekali dengan selera aku si pengemis tua, tetapi aku perlu memberitahukan kepadamu, jangan dibilang kau, sekalipun aku si pengemis tua juga bukan tandingannya apakah lociampu terluka di tangannya. HMM aku si pengemis tua memang tidak bercus, untuk kesetian kalinya telah jatuh kecundang di tangan orang, hati Han Xiong Kiai jadi bergerak. Ia tahu yang dimaksudkan si pengemis selatan sebagai kesetian kalinya pastilah dimaksudkan tiga bulan berselang ia telah jatuh kecundang di tangan pemilik benteng maut dan sekarang jatuh kecundang kembali di tangan imset si malaikat hawaim. Kendati begitu ia tidak mengatakannya keluar, sambil alihkan pokok pembicaraan tanyanya, kenapa sih si malaikat hawaimu siu ing suka membunuh orang haaah, 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 bocah cilik. Kendati, pertanyaanmu ini memang paling tepat kalau diajukan kepadaku, sebab pertanyaan tersebut kecuali aku si pengemis tua mungkin jarang sekali ada orang yang dapat memberikan jawaban yang tepat bagimu. Timbul rasa ingin tahu dalam hati si anak muda itu, semangatnya berkobar kembali dan serunya, benarkah lociampua adalah satu-satunya orang yang mengetahui kejadian sebenarnya? Maksudku bukan begitu. Cuma saja aku si pengemis tua adalah salah satu di antara setian banyak korban yang berhasil meloloskan diri dari tangan keji si malaikat imset mo siu ing karena aku dapat menerangkan sedikit gejala yang berhasil ku ketahui. Tanda petik. Silahkan Ciampue memberi keterangan baik, aku memang merasa berjodoh setelah bertemu dengan dirimu, disitu ada hutan mari kita kesana saja, aku si pengemis tua agak haus dan ingin minum dulu, berangkatlah kedua orang itu menuju hutan, setelah ambil tempat duduk si pengemis dari selatan segera melepaskan cupu-cupu araknya dan meneguk isinya dengan lahap. Kemudian ia berkata, arak ini adalah tanca warak paling bagus di daerah sini, hai bocah, ayo minumlah setegukan sambil berkata ia segera angsurkan cupu-cupu arak itu ke depan. Honsion Tie menerima dan ikut meneguk satu tegukan. HMM tidak salah memang arak bagus serunya kemudian sambil mengangguk tiada hentinya. Pengemis dari selatan menyambut kembali cupu-cupunya dan meneguk hingga isinya ludes, setelah itu sambil menyekam mulut katanya, bocah cilik, sekarang dengarkanlah baik-baik. 20 tahun berselang di dalam dunia persilatan telah muncul sepasang muda-mudi yang masih muda belia, yang lelaki punya wajah tampan sedang yang perempuan berwajah cantik jelita tetapi ilmu silat yang mereka miliki sangat lihai sekali, hati mereka kejam dan tindak tanduknya telengas. Pria itu oleh orang Kango disebut Ian Set Si Malaikat Hawa Yang, Ko Su Kie, sedang yang wanita. Yang perempuan pastilah Im Set Mo Siu Ing, bukan begitu? Sedikit pun tidak salah, kau jangan menimbrung terus, dengarkanlah kisahku ini, kedua orang tersebut adalah sepasang suami-istri yang saling cinta-mencintai, di samping itu kedua orang muda-mudi itu pun mempelajari semacam ilmu. Silat yang keji dan luar biasa ngerinya disebut Hian L. M. Kui Jiao. Cakar setan pukulan dingin, tidak sampai satu tahun mereka muncul di dalam dunia persilatan sudah ada ratusan orang jago lihai yang menemui ajalnya di ujung cakar setan Hian M. Kui Jiao tersebut. Kejadian ini segera menggemparkan seluruh dunia persilatan, semua jago baik dari kalangan Hek Cu maupun Pek Cu sama-sama keder terhadap mereka sedang badai darah masih saja melanda di mana-mana. Masa di dalam dunia persilatan yang begitu luasnya tak ada seorang manusia pun yang sanggup menandingi Im Yang Siang Set sepasang Malaikat Im dan Yang? Boleh dibilang begitu. Bagaimana kalau dibandingkan Tengkorak Maut? Kau maksudkan si pemilik benteng maut tanya pengemis selatan setelah tertegun sejenak. Han Xiong Kie mengangguk tanda membenarkan, bagaimanakah raut wajah yang sebenarnya dirisi Tengkorak Maut hingga kini masih merupakan suatu teka-teki yang sulit untuk dijawab, tetapi kalau menurut penilaian dari aku si pengemis tua jelas tenaga dalam yang dimiliki Tengkorak Maut dari Benteng Maut jauh lebih dasyat dari Im Yang Siang Set, tetapi berhubung mereka belum pernah saling bergebrak maka pertanyaan itu sulit untuk dijawab sekarang. Dengarkanlah dulu kisah lebih lanjut, HMM, bukankah kasertasi padri dari utara telah dilempar keluar dari benteng sebanyak dua kali oleh pemilik benteng maut pikir Han Xiong Kie di dalam hati, bahkan terakhir kalinya kalian keluar dalam keadaan mengenaskan sekali. Kalau dikatakan raut wajah pemilik benteng maut belum pernah diketahui, ucapan ini bukankah suatu pembohongan secara besar-besaran mungkin dibalik kesemuanya ini masih terkandung latar belakang lain. Belum habis ia berpikir, terdengar si pengemis dari selatan telah mendehem dan memutuskan kembali kata-katanya, tindak tanduk dari IM yang siang set segera memancing kegusaran umat buling, sebanyak tiga kali para jago dari kalangan Hektu serta Pekcu berkerjasama untuk menumpas mereka berdua, soal hasil bukan saja usaha itu gagal total bahkan lebih banyak orang yang jadi korban. Lociampuo juga termasuk salah satu di antara pengeroyok, tidak, berhubung ada urusan lain aku si pengemis tua tidak hadir di dalam peristiwa itu. Wah, kalau begitu bukankan umat bulim terpaksa membiarkan IM yang siang set merajalilah di dalam dunia persilatan beberapa tahun pengalaman memang demikian, tetapi pada sepuluh tahun berselang mendadak yang set si malaikat hawayang, ko si kiai lenyap tak berbekas, menurut kabar berita yang tersiar katanya ia telah dibasmi oleh seorang bulim siampuo yang misterius, Imset yang gagal menemukan musuh besarnya segera melampiaskan kegusarannya di atas tubuh orang-orang bulim. Setiap tahun ia muncul dirinya satu kali dan setiap kemunculannya pasti membunuh seratus orang banyaknya, aduh mak teriak han siang kiai sambil menjulurkan bibirnya. Kalau begitu selama sepuluh tahun bukankah ia telah membinasakan seribu orang si pengemis dari selatan menghela nafas panjang. Itu sih tidak sebab kemunculan si iblis perempuan itu membunuh orang baru berlangsung sejak tiga tahun berselang katanya. Kalau begitu kejadian ini benar-benar membingungkan orang. Kenapa? Tanda petik. Kalau dikatakan yang set si malaikat hawa yang kesikia adalah mati karena dibasmi seorang tokoh sakti persilatan, mengapa tokoh sakti tadi tidak sekalian membasmi im set si malaikat hawa im dari muka bumi sehingga mengakibatkan si malaikat hawa im yang sakit hati melampiaskan amarahnya kepada umat bulim AAI, bocah cilik. Perkataanmu memang betul, yang jelas peristiwa itu hingga kini masih tetap merupakan suatu teka teki. Apakah orang-orang yang ada di dalam bulim adalah manusia-manusia kurcaci yang hanya mementingkan diri sendiri? Seruhan syong kia dengan hati mendongkol. Ucapanmu tepat sekali pengemis dari selatan mengangguk. Kalau tidak si malaikat hawa im satmo siu ing tidak akan selatan dan sejumawa ini. HMM kalau ada kesempatan aku hendak menemui iblis perempuan itu. Bocah, semangat serta keberanianmu patut dipuji, kau anak murid dari perguruan mana lengku sang jian apa coba kau ulangi satu kali lagi lengku sang jian. Haaah, 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 bocah cilik kau jangan mengibul terlalu gede. Hati-hati kalau mulutmu ditampar orang tahun ini kau kau berusia berapa. Lengku sang jian adalah seorang tokoh sakti yang sudah tersohor namanya sejak seratus tahun berselang. Aku adalah anak muridnya yang mendapat ilmu silat dari peninggalannya seorang tua itu. Oh 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 jadi kau telah mendapat kitab ilmu silat peninggalannya. Sedikit pun tidak salah tidak aneh kalau omonganmu begitu gede dan jumawanya luar biasa kiranya kau sudah mendapatkan warisan ilmu silat dari tokoh sakti itu. Kalau memang demikian adanya kau boleh saja untuk coba bergebrak melawan si malaikat berhawa im. Satu ingatan berkelebat dalam menak hau syong kiai segera serunya, locian poe, tunggu sebentar. Tukas si pengemis selatan sambil goyangkan tangannya mencegah si anak muda itu berbicara lebih lanjut. Kalau memang kau adalah ahli waris dari lengku sang jiyo, maka kalau dibicarakan dan soal tingkatan maka aku si pengemis tua masih kalah satu tingkat darimu. Demikian saja kau boleh panggil aku sebagai engkau tua sedang aku panggil kau sebagai adik kecil setuju. Soal ini, eeei, mana boleh jadi seruhan syong kiai dengan gugup locian poe. Eee, siolo ote, kau tak usah pura-pura banyak jual agak lagi, aku si pengemis tua paling benci dengan perbuatan semacam itu. Mimpi pun han syong kiai tak pernah menyangka kalau seorang tokoh silat bulim yang mempunyai kedudukan sangat tinggi di dalam bulim memaksa dirinya untuk menyebut dalam satu tingkatan yang sama dengan dirinya, Bila kejadian ini berlangsung pada tiga bulan berselang, pada saat itu macam apakah keadaan dirinya tanpa terasa merah jengah selembar wajahnya. Ya ah, ya ah, sudahlah daripada aku tampik lebih baik aku menurut saja, si ote akan merasa bangga dengan peristiwa ini. Tak usah banyak ngomong yang tak sedap didengar, kau ada urusan apa hendak dikatakan, sekarang katakanlah. Sekilas rasa sedih gusar dan penuh rasa dendam terlintas di atas wajah han syong kiai yang tampan dengan sorot meta memancarkan kebencian serunya dengan suara berat, Engkau tua, apakah engkau pernah memasuki benteng maut kau maksudkan benteng maut tulang si pengemis dari selatan dengan hati tergetar keras. Sedikit pun tidak salah aku pikir di kolong langit dewasa ini mungkin tak seorang pun yang bisa keluar dari istana maut dengan selamat setelah memasuki tempat itu. Tetapi pada tiga bulan berselang bukankah engkau tua serta padri dari utara memasuki tembok dinding benteng maut mendapat pertanyaan itu si pengemis dari selatan tertawa getir. Tidak salah aku memang mengalami kejadian seperti itu bukankah waktu itu engkau tua seperti padri dari utara berhasil keluar dari benteng dalam keadaan hidup sedikit pun tidak salah. Kami memang berhasil keluar dari benteng dalam keadaan hidup, tetapi keberhasilan kami itu bukanlah disebabkan karena kami andalkan ilmu silat yang kami miliki, lalu mengandalkan apa. Saudara cilik, rahasia ini hanya kuberitahukan kepada dirimu seorang, harap jangan kau ceritakan kepada orang lain, kami bisa lolos keluar dari benteng itu dalam keadaan selamat. Adalah lantaran si pemilik benteng maut telah melepaskan kami keluar tercekat hati Han Xiong Kiai sehabis mendengarkan perkataan itu, dengan kepandaian silat yang dimiliki. Si pengemis dari selatan serta padri dari utara pun ternyata mereka masih membutuhkan belas kasihan orang untuk dilepaskan, bisa dibayangkan sampai dimanakah kedasyatan serta kesempurnaan ilmu silat yang dimiliki pendiri benteng maut. Tetapi ingatan tersebut hanya sekilas saja berkelebat di dalam benaknya, rasa benci dan dendam telah mengalahkan segala galanya, menghilangkan rasa takut yang mencekam hatinya segera ia bertanya lebih jauh, Engkau tua, tolong tanya tengkorak maut dari benteng maut itu sebenarnya macam apa sih bentuk wajahnya. Mau apa kau tanyakan persoalan ini seru pengemis dari selatan dengan hati tercekat. Dalam benak Han Xiong Kiai segera terlintas kembali pemandangan dikala susoknya si telapak naga beracun Tion Lin membawa dirinya masuk ke dalam perkampungan keluarga Han di tengah malam yang basah oleh hujan deras, pemandangan yang mengerikan kembali terlintas di dalam benaknya, 200 jiwa anggota keluarga Han telah berubah jadi tulang tengkorak manusia yang berserakan di mana-mana, hingga kini jenazah mereka belum dikuburkan. Meskipun susoknya melarang dia untuk mengubur jenazah-jenazah tersebut dan melarang dirinya untuk membalas dendam, tetapi hidup sebagai putra manusia, dapatkah ia menelan rasa dendam dan sakit hati atas terbunuhnya segenap anggota keluarga Han? Dengan metu berapi-api dari mimik wajah menunjukkan penuh kebencian dan rasa dendam teriaknya, antara aku dengan si tengkorak maut terikat dendam sakit hati sedalam lautan, bagaimanapun juga aku harus membalas dendam atas sakit hati ini. Apa? Kau ada dendam dengan pemilik dari benteng maut? Bapak 6. Sedikit pun tidak salah, aku bersumpah, Aku hendak menghancur lumatkan tubuhnya, menginjak rata benteng mautnya dan menghirup dalah segarnya, kalau tidak di hatiku tidak puas, rasa dendamku tak akan padam. Jadi kau ada maksud untuk menuntut balas terhadap si pengkorak mautannya si pengemis dari selatan dengan metu, terbelalak. Benar sahut Han Siongkiai dengan tegas. Tentang soal ini aku kira. Kenapa apa salahnya aku menuntut balas? Saudara cilik, maafkanlah aku si pengemis tua hendak mengucapkan kata-kata yang kurang sedap didengar, aku rasa niatmu itu mungkin sulit untuk dilaksanakan. Han Siongkiai angkat kepalanya memandang ke angkasa dan berpekek sedih, serunya, aku tidak akan memperdulikan semua masalah yang tak berguna, begitu hanyalah ada satu prinsip yaitu kalau bukan aku Han Siongkiai yang menemui ajal, tengkorak mautlah yang akan menemui ajalnya di tanganku hebat, punya semangat. Tapi kau harus ingat adikku kecil, korban yang berjatuhan di tangan tengkorak maut banyaknya melebih bulu kebau, rasanya aku si pengemis pun tak usah menerangkan kenyataan-kenyataan yang telah terjadi. Bukan, engkau tua, sebenarnya si tengkorak maut adalah seorang makhluk aneh macam apa. Tentang soal ini, em em maaf kalau aku tak dapat terangkan untukmu. Kenapa? Bagi orang bulim janji adalah berat bagaikan gunung taisan, aku serta si padri dari utara boleh dibilang merupakan satu-satunya orang yang berhasil lolos dari benteng maut dalam keadaan hidup selama puluhan tahun terakhir ini dan merupakan satu-satunya orang yang berhasil menjumpai wajah yang sebenarnya dari tengkorak maut. Tetapi di saat kami hendak dilepaskan keluar telah berjanji pula kepada pemilik benteng maut bahwa kami selamanya tak akan menceritakan api yang kami lihat ini kepada orang lain. Kalau memang begitu, engkau tua selama tinggal seruhan syong kiai dengan hati sedih bercampur gusar habis berkata ia segera bangkit berdiri dan siap berlalu. Tunggu sebentar pengemis dari selatan segera berseru engkau tua apa yang hendak kau katakan lagi. Kau harus memahami kesulitan hati dari aku si pengemis tua di dalam dunia persilatan aku pengemis tua boleh dibilang mempunyai sedikit nama juga aku tak boleh mengingkari janjiku sendiri walaupun begitu si tengkorak maut adalah musuh umum selama aku si pengemis tua masih mempunyai napas di dalam dada aku pasti akan berusaha untuk memperjuangkan keadilan serta kebenaran bagi umat bulim Kalau begitu anggaplah siau tetelah salah berbicara harap kau suka memaapkan tanda seru sekarang kau hendak pergi kemana setelah bertukar pakaian aku langsung hendak pergi ke benteng maut untuk menagih hutang saudara cilik segala persoalan tak bisa dilaksanakan tanpa didasari oleh rencana yang matang bagaimana kalau kau undurkan dahulu rencanamu itu dan menanti hingga para anghiong hohoho yang ada di tolong langit bersatu padu aku merasa amat berterima kasih bagi perhatian serta bantuan engkau tua tapi sayang si awate tidak ingin menggunakan tenaga orang lain untuk membalas dendam sakit hatiku ini sayang pada saat ini aku si pengemis tua sedang menderita luka parah seru pengemis dari selatan dengan terharu kalau tidak aku pasti akan menemani dirimu pergi ke sana apa jadi engkau tua menderita luka parah tanya hansior kia dengan alis berkerut sedikit pun tidak salah aku termakan oleh sebuah pukulan dari imset si malaikat berhawa im mosiu ing isi perutku telah menderita luka dan aku harus beristirahat selama beberapa bulan untuk mengobati lukaku ini jadi kalau begitu tenaga luwekang yang dimiliki malaikat hawa im tidak sampai lebih tinggi berapa banyak jika dibandingkan dengan engkau tua bagaimana kau bisa berkata demikian bukankah engkau tua pernah mengatakan bahwa di bawah telapak tangan si malaikat hawa im tak pernah melepaskan korbannya dalam keadaan hidup kau keliru besar aku keliru bagaimana kelirunya tenaga luwekang yang dimiliki si malaikat berhawain mosiu ing jauh lebih tinggi berapa kali lipat daripada diriku si pengemis tua tetapi ia mempunyai sebuah peraturan yang aneh barang siapa yang sanggup menghadapi dirinya sebanyak tiga gebrakan maka ia akan melepaskan orang itu dengan selamat serangan yang keempat tidak nanti akan dilepaskan oh 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 kiranya begitu saking kagetnya han song kie menjerit tertahan hatinya bergidik dan bulu kuduknya pada bangun berdiri walau begitu tekadnya untuk bertempur melawan si malaikat berhawain pun semakin besar dalam pada itu si pengemis dari selatan telah tundukkan kepalanya dan berpikir sebentar kemudian katanya dengan perasaan bergolak saudara cilik maukah kau menunggu aku selama satu bulan menunggu dirimu selama satu bulan nantikanlah setelah luka dalamku sembuh dan menyerahkan persoalan di dalam perkumpulanku kepada orang lain akan kuiringi kehendakmu untuk menyerbu ke dalam benteng maut engkau tua terima kasih banyak atas perhatian serta kesediaanmu biarlah aku terima di dalam hati saja nah, siau temohon diri terlebih dahulu habis berkata dia njotkan badan menembusi hutan dan meneruskan perjalanannya lewat jalan raya sepanjang perjalanan suasana sepi dan tak nampak sesosok bayangan manusia pun mungkin hal itu disebabkan karena si malaikat berhawain Mosiu Ing sedang melakukan pembunuhan di sekitar tempat itu setibanya di dalam kota Hansiong Kiai segera membeli seperangkat pakaian baru dan menukar pakaiannya yang kemal dengan begitu tampangnya kelihatan semakin ganteng dan gagah cuma di antara kerutan alisnya terlihat lapisan nafsu membunuh yang tebal membuat orang yang memandang jadi bergidik hatinya selesai berdan dan ia sebera berangkat menuju ke arah benteng maut ilmu meringankan tubuh hukeng-kengim atau cahaya kilat lintasan bayangan memang suatu kepandayan yang sangat dasyat dalam waktu singkat si anak muda itu lelah tiba di tepi sungai benteng maut dengan angker dan misteriusnya berdiri kokoh di tegah batu karang yang dikelilingi sungai pintu benteng tertutup rapat, lambang tengkorak darah yang seram dan menggidikan hati bertengger di depan pintu benteng memandang bangunan seram itu Han Xiong Tiai merasakan pandangan matanya berapi-api darah panas bergelora dalam dadanya, dendam berdarah atas kematian 200 jiwa keluarga Han dan Tiai membuat ia lupakan kelihayannya ia memperhatikan sejenak benteng maut yang dianggap orang sebagai istana kematian ia kertak giginya kencang-kencang dan melayang ke arah depan melewati jembatan batu dan tiba di depan pintu benteng tiga bulan berselang, ketika para jago dari kalangan hektu serta pakcu menyerbu ke dalam benteng maut ia berserta adik angkatnya si pengemis cilik Tong Hang Hwe telah menonton jalannya pertarungan itu dari atas bukit waktu itu kendati di dalam hati ada niat untuk membalas dendam tetapi tidak memiliki kemampuan untuk berbuat demikian dan sekarang tanpa disangka-sangka ia telah menemukan suatu peristiwa aneh yang mana telah merubah dirinya menjadi seseorang yang lain dimana ia sanggup untuk datang mencari balas tanpa bantuan orang lain pikirnya di dalam hati, kedatanganku kemari adalah untuk menuntut balas, kehadiranku terang-terangan dan terbuka kenapa aku tidak berteriak dahulu melakukan penantangan berpikir demikian ia lantas mengetos tenaga dan berteriak dengan suara penuh kebencian tengkorak maut orang yang datang untuk menuntut hutang darah telah datang berturut-turut ia telah berteriak sebanyak tiga kali namun tiada suara sahutan dari dalam benteng Han Xiong Tie menengus dingin, sepasang telapaknya bergerak cepat dan segera melancarkan sebuah babatan dasyat ke arah pintu benteng tadi sejak memperoleh tenaga kekuatan dari Long Kusang Jelen tenaga luakang yang dimiliki telah mencapai pada taraf seratus tahun hasil latihan bisa dibayangkan sampai dimanakah hebatnya serangan yang digunakan dengan segenap tenaga itu di saat tenaga pukulannya yang dasyat itu hampir mengenai di depan pintu benteng maut itu mendadak pintu tadi terbuka ke samping diikuti segelung angin pukulan yang dingin menggulung keluar dari balik pintu benteng begitu hebat angin serangan tadi hingga serangannya yang dilancarkan dengan menggunakan segenap tenaga itu mendadak tersapu lenyap tak berkekas Han Xiong Tie jadi amat terperanjat, tanpa sadar ia mundur beberapa langkah ke belakang ketika berpaling kembali terlihatlah pintu benteng yang gelap dan lembab itu telah terbentang lebar begitu gelapnya suasana di dalam benteng itu sehingga dengan kekuatan pandangan matanya tidak berhasil juga untuk melihat keadaan di dalamnya aku harus menerjang ke dalam ingatan tersebut tiba-tiba muncul di dalam benaknya di tengah bentakan keras, Han Xiong Tie sambil mendorong sepasang telapaknya ke depan melancarkan sebuah pukulan yang mahadasyat bagaikan gulungan ombak di tengah samudera sekali lagi ia menghantam pintu benteng tersebut disusul badannya laksana kilat berkelebat masuk ke dalam benteng belakang, di tengah suara ledakan keras segulung desiran angin tajam yang sangat kuat meluncur keluar dari dalam benteng, begitu tajam angin serangan tersebut ketika menyentuh di badan terasa dingin dan merasuk ke tulang sam-sam tanpa melihat siapakah pihak lawannya tubuh Han Xiong Tie segera terpental mundur ke belakang sejauh 5 tombak lebih ketika kakinya menginjak permukaan bumi dengan sempoyongan badannya tergetar mundur kembali beberapa sebelum akhirnya berhasil berdiri tegak, tawa dingin segera menyerang ke dalam badan membuat tubuhnya bergidik dan bersin beberapa kali eeei seruan kaget secara lamat-lamat berkumandang keluar dari dalam benteng mungkin sanggulnya Han Xiong Tie menyambut datangnya serangan angin cukulan berhawa dingin itu tanpa terluka telah mengejutkan hati orang yang berada di dalam benteng itu menuntut balas atas sakit hatinya terhadap benteng maut adalah pikiran pertama yang menyelimuti benak si anak muda itu sambil memandang pintu benteng yang seram mengerikan serta penuh diliputi kemistriusan itu, Han Xiong Tie berdiri termangu-mangu tenaga lukang yang dimiliki benteng maut benar-benar sukar dilukiskan dengan kata-kata di dalam benteng maut, kecuali si pemilik benteng itu si tengkorak maut, apakah masih ada orang lain suatu tanda tanya besar tengkorak darah adalah lambang dari pemilik benteng maut, sedangkan si pemilik benteng sendiri masih merupakan suatu teka-teki pula bagi umat bulim karena belum pernah ada orang yang pernah menjumpai raut wajahnya yang sebenarnya kalau dikatakan ada, maka orang-orang itu telah dibunuhnya dan mati semua satu-satunya orang yang berhasil lolos dari benteng maut dalam keadaan hidup hanyalah si pengemis dari selatan serta si padri dari utara mungkin mereka pernah menyaksikan wajah yang sebenarnya dari tengkorak maut tetapi mereka sudah terikat oleh sumpah dan janji, jelas tak mungkin rahasia itu akan bocor dari mulut mereka berdua dalam pada itu tekat untuk membalas dendam dari Han Xiong Kiai sama sekali tidak berkurang karena menyaksikan kelihayaan lawannya, setelah berdiri tertegun beberapa saat lamanya perlahan-lahan ia maju kembali masuk ke dalam benteng gelak tertawa yang amat keras dan sangat memekikan telinga berkumandang keluar dari balik benteng Han Xiong Kiai tergetar keras hatinya dengan tanpa disadari olehnya langkah yang sedang maju ke depan telah berhenti di tengah jalan suara tertawa itu makin lama semakin keras dan semakin tajam bagaikan berpuluh-puluh bilah pisau belati bersama-sama dihujamkan ke dalam lubang telinganya Han Xiong Kiai merasakan darah panas di dalam longga dadanya bergolak kencang ia kaget dan seberang mengerti akan marah bahaya yang sedang mengancam hawa murninya dengan cepat disalurkan dari pusar menuju ke seluruh penjuru badan bentaknya dengan suara yang keras laksana geledek tengkorak mau tayuh menggelinding keluar dan serahkan nyawamu suara tertawa itu mendadak berhenti suasana seketika diliputi keheningan serta kesunyian sama seperti tidak nampak sesuatu gerakan apapun Han Xiong Kiai di bawah pengaruh kobaran api dendam dan rasa benci yang meluap tak sanggup untuk bersabar lebih jauh sekali lagi ia membentak keras tengkorak maut si awya datang kemari untuk menginjak rata benteng setanmu ini tanda petik suara tertawa dingin yang sinis dan penuh perasaan memandang rendah bergema keluar dari dalam benteng diikuti serentetan suara yang dingin menyeramkan berkumandang keluar bangsa cilik kau adalah orang pertama yang berani menantang benteng maut untuk menuntut balas memandang di atas keberanianmu yang terpuji ini aku suka mengampuni selembar jiwa kecilmu nah ayo cepat enyah dari sini suara peringatan itu seakan-akan muncul dari daerah sekeliling sana namun tak sesosok bayangan manusia pun yang kelihatan muncul di tempat itu dengan gusar Han Xiong Kiai menengus ketus HMMM tengkorak maut mengapa kau tidak berani unjukkan dirimu hee hee di kolong langit belum ada orang yang berhak untuk memaksa lohu unjukkan diri tengkorak maut hutang darah harus bayar darah hari kiamatmu telah tiba tutup mulutmu hardik suara tadi dengan ketus bocah cilik yang tak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi sepanjang hidupku lohu sudah banyak membunuh orang tetapi semua orang yang kubunuh adalah manusia-manusia yang patut dibasmi dari muka bumi kentut busuk makmu keluarga Han bicara tidak sopan HMMM itulah artinya mencari kematian buat diri sendiri hei bocah tak tahu diri jangan salahkan kalau lohu akan bertindak keji bersamaan dengan selesainya ucapan itu bergelegar di sisi telinga segulung angin pukulan berhawa dingin segera menggulung keluar dari balik pintu benteng Han Siong Kye pernah merasakan kelihayan dari angin pukulan berhawa dingin wajahnya segera berubah hebat sambil menghimpun segenap tenaga yang dimilikinya ia balas melancarkan sebuah babatan ke arah depan belah aam aam, angin pukulan saling mementur satu sama lainnya terasalah hawa pukulan yang dilancarkan pihak lawan begitu hebat dan mantap bahkan mengandung hawa dingin yang menusuk tulang membuat orang susah bernapas dan dada terasa jadi sesat di tengah ledakan dasyat Han Siong Kye merasakan badannya bagaikan tersambar guntur darah panas bergolak dalam dadanya membuat kepalanya pusing tujuh keliling dan pandangan matanya berkunang-kunang dengan sempoyongan badannya mundur delapan dipa ke belakang kemudian setelah berhasil berdiri tegak dari mulutnya muntah keluar darah segar keparat cilik suara si tengkorak maut yang dingin dan menyeramkan itu kembali berkumandang keluar tidak aneh kalau kau begitu jumawa dan tekebur kiranya kau masih punya sedikit simpanan juga HMM, kau adalah satu-satunya orang yang sanggup menerima datangnya angin pukulan honpok ciang dari loho tanpa menemui ajalnya tetapi walaupun begitu masih terpaut jauh kalau kau ingin mengandalkan kepandayanmu itu untuk membalas dendam sekarang aku akan memberikan kesempatan yang paling akhir bagimu untuk mengundurkan diri dari sini cepat enyah air muka Han Siong Kye berubah jadi merah padam bagaikan darah dengan pandangan nanar dan wajah menyeringai seram ia mendengus dingin teriaknya, tengkorak maut, beranikah kau unjukkan diri untuk bertempur mati-matian melawan siau yang kau belum pantas untuk berbuat demikian api dendam dan rasa benci membakar dada Han Siong Kye ia telah melupakan akan keselamatannya dengan suara serak teriak tengkorak maut, pada suatu hari aku akan datang untuk menginjak rata benteng mautmu ini akan ku hancur leburkan tempatmu ini agar kau tiada tempat untuk bermukim heeh, 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 apakah kau mempunyai kesempatan untuk berbuat begitu? asal aku tidak mati, aku bisa datang kemari untuk berbuat demikian tetapi sayang seribu kali sayang saat kematianmu telah tiba loohu sudah dua kali mengampuni jiwamu tetapi kau masih saja tak tahu diri dan kini sekarang bagaimana mengingat kau adalah seorang angkatan muda yang berdarah panas ku hadiahkan sebuah bangkai yang utuh bersamaan dengan selesainya ucapan itu sebuah angin pukulan yang maha hebat laksana gulungan ombak di tengah samudera meluncur datang kembali begitu dasyat serangan yang dilancarkan itu hingga siapapun yang melihat hatinya pasti akan ikut merasa bergidik dalam keadaan sehat belum tentu Hong Xiong Kie dapat menyambut datangnya serangan yang sangat hebat itu apalagi di dalam keadaan terluka parah di tengah jeritan ngeri yang menyayatkan hati tubuhnya terpental ke tengah udara dan meluncur ke arah tengah sungai peluung, ombak menggulung dan bunga air bermunkratan keempat penjuru dalam sekejap matel bayangan tubuh si anak muda itu sudah tertelan di tengah ombak dan lenyap tak berbekas pintu depan benteng maut yang hitam pekat dan berat perlahan-lahan menutup kembali suasana di sekeliling tempat itu pulih kembali dalam kesunyian dan keheningan seakan-akan tak pernah terjadi suatu peristiwa apapun di tempat itu dalam pada itu Hong Xiong Kie yang terlempar ke dalam sungai segera jatuh tak sadarkan diri menanti ia sadar kembali dari pingsannya dan membuka sepasang matanya terasalah bau harum semerbak berhembus lewat di sekitar tempat itu rupanya ia sedang berbaring di atas sebuah pembaringan yang jangat indah dengan kelambu yang tipis dan seperi bersulamkan bunga ditinjau dari keadaan di sekeliling sana jelas kamar itu adalah tempat tidur dari seorang wanita ingatan pertama yang muncul di dalam benaknya adalah aku telah tertolong, jiwaku masih tetap hidup di dalam tubuhku dan aku tidak sampai terkubur di perut ikan harapanku untuk membalas dendam masih ada tanpa sadar ia bergumam seorang diri aku belum mati, aku belum mati, benar siangkong kau belum mati serentetan suara yang merdong menyambung dari sisi tubuhnya han siangkye terperanjat dan segera alihkan sinar matanya ke sisi pembaringan tampaklah di depan toilet duduk seorang gadis muda rupanya ucapan tadi adalah berasal dari mulutnya dalam benaknya segera timbul ingatan kedua aku telah tertolong oleh seorang gadis oh perempuan, perempuan, hatinya terasa amat sedih sekali sebab dalam benaknya ia merasa amat benci dan muak terhadap kaum wanita karena ibunya si siangkye o cantik ong cuing tanpa memikirkan dendam kesumat keluarganya yang sedalam lautan telah kawin lagi dengan Tian Chee Kau Chu oleh sebab itu ia amat membenci seluruh perempuan yang ada di kolong langit si anak muda itu sebera mendengus dan bangun dari tidurnya terasa seluruh tulang dan persendian tubuhnya amat sakit bagaikan patah, hawa dingin yang menggidikan menyusup keluar dari balik jalan darah menyebar ke seluruh tubuhnya ia sadar bahwa racun dingin dari angin pukulan hon pok chiang yang dilancarkan pemilik benteng maut telah bersarang di dalam tubuhnya ia tak tahu bahwa berkat tenaga luakang yang diperolehnya dari kura-kura sakti serta sumber air mujarab yang telah mengganti tulang dan kulitnya ia baru selamat lolos dari bahaya maut kendati harus menerima dua buah pukulan yang maha dasyat berganti orang lain niscaya sedari dulu jiwanya telah melayang meninggalkan raganya siangkong, kau tak boleh bangun gadis itu kembali berseru dengan ada merdu Han Xiong Kye tidak ingin menerima belas kasihan lawannya sambil berkeras kepala ia berusaha untuk bangkit dari tempat tidurnya Nona, apakah kau yang telah menolong Chai He? tegurnya ketus bukan-bukan aku yang menolong lalu siapa titik? Nona kami yang telah menyelamatkan selembar jiwamu oh 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 siapakah nama nonamu itu bolahkah kau beritahukan kepadaku? nonaku bernama ah ah ah, itu dia telah datang terlihatlah horden disingkap orang disusul munculnya sesosok bayangan tubuh yang ramping melangkah masuk ke dalam kamar Han Xiong Kye segera merasakan jantungnya berdebar keras ia merasa wajahnya berubah jadi merah padam dan rikur sekali andai kata di sana ada lubang ingin sekali ia menerobosnya ke dalam S.W.I. Siang, bagaimana keadaan Siang Kong itu terdengar gadis ramping yang barusan masuk itu menegur dayang yang bernama Sulie Siang dan selama ini berada di dalam kamar itu sebera menyahut Siang Kong telah sadar kembali ia sedang menanyakan diri Nona ehm, sudah tahu, cepat ambillah kuah bunga teratai dan berikan kepada Siang Kong mendengarkan ucapan yang merdu bagaikan kicauan burung nuri itu Han Xiong Kye merasakan jantungnya berdebar semakin keras saking gelisahnya keringat dingin mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya tanpa memperdulikan rasa sakit yang menyerang tubuhnya lagi ia seberah merangkak bangun dari atas pembaringan mendadak pandangan matanya terasa cerah di hadapan mukanya berdirilah seorang gadis muda berbaju hijau yang amat cantik sepasang biji matanya yang jeli dengan kemalu-maluan sedang menatap ke arahnya tanpa berkedip Han Xiong Kye merasa hatinya bergetar semakin keras buru-buru ia tundukkan kepalanya rendah-rendah terlihatlah pakaian yang dikenakan olehnya telah ditukar dengan seperangkat pakaian baru untuk kesetian kalinya si anak muda itu berdiri tertegun akhirnya sambil menggertak gigitannya apakah Nona yang telah menolong Chai Hei? sedikit pun tidak salah kejadian itu hanya berlangsung secara kebetulan saja harap Siang Kong tak usah memikirkannya di dalam hati tolong tanya siapakah nama Nona aku bernama Go Xiao Biye dan Siang Kong siapa namamu teringat bahwa gadis yang berada di hadapannya adalah orang yang telah menyelamatkan jiwanya terpaksa Han Xiong Kye menjawab sejujurnya Chai Hei si Han bernama Siong Kye kiranya Han Siang Kong kenapa si kau tercebur ke dalam sungai tentang soal ini tentang soal ini Chai Hei telah bertempur melawan seseorang dan kurang beruntung aku menderita kalah dan terluka lalu dilemparkan ke dalam sungai untung jiwa Chai Hei berhasil diselamatkan oleh Nona di kemudian hari Chai Hei pasti akan membalas budi kebaikan ini dan sekarang Chai Hei ingin mohon diri terlebih dahulu belum habis ia berkata Dayang tadi dengan wajah berseri-seri telah muncul kembali di dalam kamar sambil membawa semangkok kuah bunga teratai ujarnya sembari meletakkan mangkok tadi ke atas meja Siang Kong, silahkan Han Xiong Kyei merasakan wajahnya semakin panas membara jantungnya berdebar keras setelah gelagapan beberapa saat lamanya ia baru berseru Chai Hei masih ada urusan lain yang harus dikerjakan dengan cepat karena itu karena itu aku ingin mohon diri terlebih dahulu mendengar perkataan itu Gosyao Bits tertawa hambar Han Xiong Kong, lukamu belum sembuh betul dan tidak baik untuk dibuat melakukan perjalanan beristirahatlah beberapa hari dulu di sini kemudian baru berangkat tidak-tidak maksud baik nona yayarlah Chai Hei terima di dalam hati saja di kemudian hari aku akan membalas budi kebaikanmu itu Han Xiong Kong kenapa kau mesti membicarakan soal balas budi segala macam persoalan yang tak berverguna apakah kau tidak merasa terlalu pandang rendah diriku? tempat ini adalah pesanggerahan yang dimiliki mendiang ayahku orang asing tak akan berani masuk ke tempat ini aku rasa disinilah merupakan tempat yang paling cocok untuk merawat luka sudah lah, kau tak usah memikirkan yang bukan-bukan lagi ayahmu adalah ketua dari perkumpulan Pet Gie Pang Go Yeo Ertu Sahut Go Siobie dengan wajah sedih mendadak Han Xiong Kie teringat kembali akan peristiwa yang dijumpainya sewaktu ia berada di dalam tanda tiga bulan berselang tanpa sadar segera serunya apakah ayahmu dibunuh oleh si kupu-kupu warna-warni Li In Hiang Sang Tong Chu dari perkumpulan Tian Chee Kau dari mana si yang kong bisa mengetahui akan hal ini tanya Go Siobie dengan hati terkesiap badannya tanpa sadar mundur selangkah ke belakang sepasang biji matanya terbelalak lebar-lebar tiga bulan berselang Chai Hai telah menyaksikan sendiri Kang Lam Chiat Kai tujuh pendekar ranah dari Kang Lam menuntut balas terhadap diri si kupu-kupu warna-warni Li In Hiang dari pembicaraan mereka Chai Hai dengar bahwa ketujuh orang pendekar itu sedang menuntut keadilan bagi mendiang ayahmu sungguh celaka benar, Kang Lam Chiat Kai adalah sahabat karib dari mendiang ayahku seru Gau Siobie sambil menggertak giginya sungguh tak nyana mereka mati berceceran di tengah jalan raya dendam kesumat berdarah yang dalamnya melebih samudera ini aku Gau Siobie bersumpah hendak menuntut balas kalau tidak bagaimana aku bisa menghibur sukma ayahku serta ketujuh orang taman yang telah berada di alam baka mendengar sampai di sini satu pikiran dengan cepat berkelebat di dalam benak Han Xiong Kie batinnya, si kupu-kupu warna-warni li in hi yang pernah menangkap diriku bahkan memerseni pula dua kali tempelengan di pipiku bagaimanapun juga hutang-priutang ini harus kutuntut balas ketapa aku tidak berusaha untuk menangkap dirinya kemudian diserahkan kepada Gau Siobie hitung-hitung ku balas budi pertolongannya menyelamatkan jiwaku dengan demikian bukan kehantara kami tidak saling hutang benar ini adalah suatu ide yang sangat bagus aku harus selekasnya melakukan tindakan ini setelah mengambil keputusan di dalam hatinya terasalah pikiran dan perkataan pemuda itu jauh lebih enteng beberapa bagian siang kong, kuah teratai itu sudah hampir dingin tiba-tiba terdengar sulia siang sida yang menyelah cepatlah dimakan untuk mengisi perut kau sudah dua hari tidak makan tidak minum dua hari aku telah berbaring dua hari disini seru Han Xiong Kie tertegun sedikit pun tidak salah sambung Gau Siobie dengan cepat Han Xiong Kie merasa hatinya semakin sedih lagi ia sangat membenci kaum wanita tetapi justru perempuan lah yang telah melepaskan budi kebaikan kepadanya ia merasa kepalanya pusing tujuh keliling dan seolah-olah duduk di atas jarum sedetik pun tidak terasa tentera buru-buru ia bangun berdiri dan menjura nona Gau, Chai He hendak mohon diri katanya Han Xiong Kong, mengapa kau terburu-buru hendak meninggalkan tempat ini? tanya Gau Siobie dengan sedih sekilas perasaan aneh berkelebat di atas wajahnya Chai He masih ada urusan penting hendak dikerjakan tetapi luka dalam yang kau derita toh belum sembuh sekali titik tidak mengapa luka kecil yang ku derita bukan merupakan satu persoalan yang penting budi kebaikan nona di kemudian hari pasti akan ku balas habis berkata ia segera putar badan dan berlalu bibir Gau Siobie bergetar seperti mau mengucapkan sesuatu tetapi ia merasa tidak enak untuk menghalanginya maka dengan rada sedih segera ujarnya Han Xiong Kong, apakah kita dapat saling berjumpa lagi? mungkin bisa jawab si anak muda itu sekenanya nona, baik-baiklah berjaga diri selamat tinggal ketika ucapan terakhir diutarakan keluar tubuhnya sudah berada di depan pintu kamar Suye Sian, hantar Han Xiong Kong keluar baik Suye Sian mengiakan dan segera beryalu dari ruangan dengan berjalan di depan Han Xiong Kie dayang itu membawa pemuda tersebut melewati serambi panjang dan menuju ke tempat luar dari arah belakang terdengar Gau Siobie menghela nafas panjang Han Xiong Kie pura-pura tidak mendengar dengan kepala tertunduk ia berjalan mengikuti di belakang dayang tadi tidak selang beberapa saat kemudian sampailah dia di luar pintu tampaklah di luar pintu terpanjang sebuah papan nama yang bertulisan beberapa huruf pesangrahan Teng Tu Siaw Kho segera pikirnya di dalam hati sungguh indah nama pesangrahan ini ia pun berpaling dan berkata nona, silahkan kembali tak usah menghantar lebih jauh lagi huuh Suye Sia mencibirkan bibirnya Han Xiong Kong, kau telah mengecewakan nona kami tergetar keras hati Han Xiong Kie, buru tukasnya Chai He masih mampu untuk membedakan mana budi dan mana dendam siapa yang pernah melepaskan budi kepada ku suatu ketika pasti akan ku balas selamat tinggal sambil menjotkan badannya laksana kilat yang bergeletar di angkasa badannya segera meluncur ke arah depan tidak jauh dari luar pintu artalah sungai besar rupanya pesangrahan Teng Tu Siaw Kho ini didirikan di tepi sungai yang berdekatan dengan jalan raya sepanjang perjalanan mengikuti tepi sungai benak Han Xiong Kie diliputi oleh pelbagai persoalan yang merumitkan otaknya bab 7 kepandaian silat yang dimiliki tengkorak maut luar biasa dasyatnya untuk membalas dendam kecuali ia berhasil menemukan kitab pusaka sarung tangan buddha Hut Chiu Teo Opit sebelah lain yang ditinggalkan Lengku Sang Jelen dan berhasil melatih ilmu sakti Simi Sinkang tetapi kejadian ini sukar ditemui dan harapannya tipis sekali 10 tahun berselang ketika keluarganya menghadapi bencana hanya ibunya yang tidak mati ini pun merupakan suatu teka teki yang belum terpecahkan hingga kini apa sebabnya tengkorak maut hanya meninggalkan dia sendiri untuk melanjutkan hidupnya Tio Susok adalah mengorbankan jiwa putranya untuk menyelamatkan selembar jiwanya budi kebaikan ini tinggi bagaikan gunung Taisan sedang dia sendiri ikut menemui bencana dan mati sesaat sebelum membunuh diri Tio Susok telah berkata bahwa kesemuanya itu adalah perintah gurunya bahkan berkali kali peringatkan dirinya agar jangan membalas dendam dan tak boleh mengubur tengkorak manusia itu apa sebabnya apa sebabnya apakah dia menganggap bahwa musuhnya terlalu lihai dan tipis sekali harapannya untuk membalas dendam makin dipikir kepalanya terasa semakin pusing hingga sakit sekali dan mau meledak rasanya sesosok bayangan yang ramping dengan raut wajah yang cantik terlintas di dalam benaknya itulah bayangan tubuh dari Gosyaubie tanpa terasa ia mendepak-depak kakinya ke atas tanah gumamnya seorang diri mengapa aku bisa memikirkan dirinya oh 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 perempuan perempuan makhluk yang paling kejam di kolong langit tidak tidak aku harus melupakan dirinya aku harus secepatnya menemukan musuh besarnya dan membalas budi kebaikan yang telah ia lepaskan terhadap diriku agar kita masing-masing tidak saling berhutang ia pun teringat kembali akan saudara angkatnya si pengemis cilik tonghang huye sisi jalan raya terbentang sebuah hutan yang amat lebat dalam pusingnya Han Xiong Kie segera meluncur masuk ke dalam hutan itu dan duduk beristirahat di suatu tempat yang sunyi guna mengobati luka dalam yang dideritanya dengan mengandalkan tenaga luakang hasil latihan 100 tahun yang diperolehnya dari lengku siang jin ditambah pula sumber air mujarab yang telah cuci darah pengganti tulang tubuhnya tidak sulit bagi si anak muda itu untuk mengobati luka dalamnya yang sudah separuh sembuh itu kurang lebih seperti anak nasi kemudian ia telah menyelesaikan latihannya luka yang diderita pun sudah sembuh kembali seperti sedia kala Han Xiong Kie pun bangkit berdiri siap berlalu mendadak serentetan suara teguran berkumandang datang dari belakang tubuhnya jangan bergerak diikuti sebuah telapak tangan telah ditempelkan di atas jalan darah Giyok Jan Hiat pada batok kepalanya suara bentakan itu nyaring dan merdu jelas berasal dari mulut seorang wanita betapa terkejutnya hati Han Xiong Kie sehingga sukar dilukiskan dengan kata-kata rupanya perempuan itu sudah lama mengincar dan mengawasi gerak-geriknya tetapi apa maksud sebenarnya dari pihak lawan? dirinya belum lama terjunkan diri ke dalam dunia persilatan tak pernah mengikat dendam sakit hati dengan siapapun andai kata perempuan itu ada maksud mencelakai jiwanya bukankah ketika ia sedang menyembuhkan lukanya tadi merupakan kesempatan yang paling baik untuk turun tangan asal sebuah jari tangannya ditotokan ke atas tubuhnya niscaya ia bakal putus nyawa dan mati terdengar perempuan itu tertawa terkekeh-kekeh kemudian menegur apakah kau bernama Han Xiong Kie si anak muda itu merasa amat terperanjat segera pikirnya sungguh aneh dari mana ia bisa tahu akan namaku? berpikir demikian ia pun lantas menyahut dengan suara dingin lagi ketus kalau benar mau apa-apakah ayahmu bernama Han Xiong Kie merasa hatinya terkesiap jelas asal usul perempuan ini mencurigakan sekali maka bentaknya keras-keras siapa kau? aku? heheheheh titik aku bernama Yon Sim Jien apa namamu orang yang ada maksud? sedikit pun tidak salah kau bohong nama itu tidak mirip dengan nama seorang manusia percaya atau tidak terserah pada diri sendiri apa yang siap hendak kau lakukan jawab semua pertanyaan yang kuajukan kepadamu benarkah ayahmu bernama Han Xiong Kie dalam menak Han Xiong Kie kembali terlintas pemandangan seram dalam perkampungan keluarga Han di mana ayahnya menggeletak mati di dalam ruang tamu 200 orang anggota keluarganya kecuali ibunya tak seorang pun yang lolos dalam keadaan hidup peristiwa tragis itu sudah terjadi belasan tahun berselang dan kalau didengar dari nada suara perempuan itu jelas masih mudah tapi dari mana ia tahu dari mana ia bisa tahu asal-usulnya jangan-jangan dia adalah berpikir sampai di situ tanpa terasa hatinya bergidik dan bulu kuduknya pada bangun berdiri sambil menggertak gigi sekali lagi bentaknya sebenarnya siapa kau? Yon Sim Jien si manusia yang ada maksud? kalau kau berani berbohongi lagi aku kau ingin apa? ku bunuh kau saat ini juga hi'eeh 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 mampukah kau berbuat begitu sekarang selembar jiwamu telah di ujung telapaku tanpa sadar Hans Young Kye tarik nafas dingin serunya dengan ada gemas utarakan maksud tujuanmu aku ingin tahu apa yang kau kehendaki terhadap diriku aku ingin tahu apakah kau keturunan dari Hans Uye sedikit pun tidak salah kau mau Apa bagus sekali aku hendak memerintahkan dirimu janganlah sekali-kali mencari pemilik benteng maut untuk membalas dendam HMM kenapa aku tak boleh membunuh bajingan itu dengus Han Xiong Kiai dengan penuh bencian. Sebab pemilik benteng maut bukanlah musuh besar mu jantung Han Xiong Kiai terasa berdebar dengan kerasnya, kalau ditinjau dari nada ucapan itu rupanya YOSM GMC manusia yang ada maksud ini kemungkinan besar adalah anak buah benteng maut yang sengaja membohongi dirinya agar mengurungkan niatnya untuk membalas dendam.